Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel youtube Surya Janggrik Kali ini Surya Janggrik akan membahas tentang cara Ternak janggrik Modern Tetapi Menghasilkan janggrik yang Bagus Contohnya ini Janggrik Alam madu Yang berusia sekitar 10 hari Contoh janggrik kecil Yang berusia Atau berumur 10 hari Cara ternak janggrik alam ini Sangat mudah Cukup dipasang Tre atau Alas dari Telur Dan cukup dikasih makanan Kalau kecil Dikasih makanan pelepah pisang Yang diris tipis-tipis Dan ditaburkan Dan ditaburkan Sentrat Atau pakan ayam yang sudah kita kiling halus Ini kandang janggrik ini Kandang janggrik ini Menggunakan bahan dari Triflek Berukuran 120 x 240 cm Dengan tinggi Dengan tinggi sekitar Sekitar 80 cm Bisa menghasilkan Sekitar 35 sampai 50 kg Per Kandang janggrik ini Tergantung Perawatan Anda Ini adalah salah satu Atau satu-satunya Penghasil telur janggrik Terbesar di Indonesia Atau penghasil bibit janggrik Terbesar di Indonesia Nah kami mempunyai Ratusan Bok Atau Tandang janggrik Untuk mensuplai Bibit Ataupun Telur janggrik Jadi silahkan Anda memesan Di kotak pemesan kami Di nomor di bawah ini Ataupun Bisa Anda lihat Di deskripsi kami Telur janggrik ini Menghasilkan Telur janggrik kami Menghasilkan Kualitas janggrik yang Bagus Super Dan bisa Anda Gunakan Untuk memenuhi Kebutuhan Anda Baik untuk Kebutuhan ternak Misalkan untuk Pakan Burung Burung bekicau Ataupun ikan hias Dan Bisa Anda gunakan Untuk tambahan Bahan-bahan kosmetik Karena halal Dan tidak ada Efek samping Dan juga Mengandung Beberapa Manfaat Yang sangat bagus Untuk Badan Ataupun Manusia Dan Janggrik ini Kedepannya Untuk dikonsumsi Manusia Karena Selain halal Juga Mempunyai Banyak manfaat Dan Tambahan Vitamin Yang dibutuhkan oleh Tubuh Manusia Terima kasih Cukup sekian Video dari kami Jangan lupa Like dan subscribe Channel kita Surya Janggrik Jangan lupa 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 Jangan lupa